Saya juga Gus, ada semacam keheran juga sama diri saya kok bisa ya kesadaran dan keikhlasan itu bisa berkiringan setelah dibukakan Akhirnya apa yang saya rasa itu tanpa dicari ketemu kepek-kepek yang ke Allah berupa rasa kenangan, perusuhan ya baru dapat saat-saat ini gitu Kalau dulu bukan permanen, istilahnya nggak langgang kayak gini gitu Tapi ini kok bisa? Luar biasa gitu Kalau dulu dengan jikir nafas, saat jikir nafas susu gitu kan Tapi tidak langgang di bawah dalam kehidupan Tapi dengan Alhamdulillah dengan iman yang sekarang Semuanya kejawab Dirasakan, bukan hanya katanya Dirasakan langsung Seperti instan Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Makanya itu yang di masjidnya Bang Didi itu diajak semua Dilus perutnya Bang Dilus perutnya Bang Iya Nanti waktunya lah Iya Nggak apa-apa Pasti ada saatnya Jenangan nanti bersama-sama dengan keluarga dan Rekan-rekan atau teman-teman Jenangan Amin Siap Kalau Mas Arief gimana? Ya Alhamdulillah sih Gus Bisa merasakan Lahirnya keimanan itu sehingga kita bisa melihat perubahan yang di dalam diri kita tuh Yang jelas nyata yang kita alami dan saya lihat teman-teman juga Kedewasaan dalam berpikir dalam menghadapi suatu masalah Kedewasaan sikap, kedewasaan mental Jadi Imannya benar-benar berkembang Itu Yang jelas Yang jelas Karena lahir ibarat anak kecil itu dia lahir sehingga berkembang ya kalau bahasa saya pribadi akhirnya dia menuju dewasa dalam menjalani hidup Gitu Gitu Ada perubahan dari kelakuan yang tidak karena keinginanmu untuk berubah Tapi Allah sendiri yang mengubahmu menjadi berperilaku aglakul karimah Begitu Begitu Betul Gus Cocok Ya itulah perbedaan dari kelakuan orang iman dan yang belum beriman Kalau kelakuan orang iman dilakukannya bukan karena keakuan atau usahanya Tapi Allah sendiri yang mendidik menjadikan kelakuan kita lebih luhur dan tidak jauh dari Allah Bahkan semakin yakin kepada Allah yang memberikan kelakuan Jadi tidak ada usaha Kalau masih usaha berarti itu keakuan Begitu Pak Munjiah Monggo Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Gus mau tanya Apa perbedaan jiwa dan ruh Perbedaan jiwa dan ruh Gus Oke Kalau ruh itu pada hati Kalau jiwa itu hati dan jasad bersama-sama Untuk bersatu Itu namanya jiwa Anggota jasad Itu indera semuanya Hati tidak punya anggota Karena hanya ikhlas Karena hanya ikhlas Kalau belum ikhlas Belum tahu hati Tahunya cuma perasaan Perasaan itu anggota dari nafsu Ruh itu suci Ruh itu suci Hati itu suci Kalau perasaan itu tidak suci Kalau jasad itu juga tidak suci Bisa dipahami Ya Gus paham Gus Karena Nyambung lagi Gus Ya Kita untuk mengetahui Pada jiwa Bahwa itu Bahwa itu Dari Ruh Atau Untuk mengetahui keinginan jiwa Apakah itu Dari Allah Ini yang saya Sama-sama benar Ada perasaan ini ada seperti ini Apakah untuk mengetahui itu Apakah itu dari Allah Dari Pikiran Untuk membedakan itu Gus Karena Saya Gini Yang saya alami Ya mulai kemarin-kemarin Kalau saya Ada marah sedikit Di benak saya Kadang saya Habis Ya Katakanlah Bermunajat Katakanlah seperti itu ya Apa sih yang saya Yang salah pada diri saya Dicari Dicari Lalu sembuh gitu Oh ini salahnya saya Mungkin tadi saya pernah marah Setelah seperti itu Sembuh gitu Gus Terus Ya untuk Itu membedakan apakah itu Dari Allah Atau dari nafsu Atau dari Apa ya Jiwa katakanlah seperti itu Untuk membedakan itu Itu Dari Allah Semua Nafsumu itu ya Pemberian Allah Semuanya pemberian Allah Bedanya Kamu menyangka Karena itu Atau karena Allah Jadi persangkamu itu Yang kurang luas Jangan Jangan mulai Jalan kecil Jangan Menyangka dengan Sebab Tapi Menyangkalah Segala sesuatu itu Dari Allah Karena Innalilahi Wa inna Ilaihi Roji Um Bedanya Segala sesuatu Dari Allah Dan Kembali Kepada Allah Yang Membedakan Kamu itu Berserah diri Dan mengakui Allah Atau mengakui Sebab dirimu Atau Nafsumu Atau sebab Makhluk Itu namanya Kamu iman Dan tidak Iman Iya Paham Iya Ya Yang masalah sakit itu Sakit itu Bisa sembuh Karena Allah Jalan itu Terserah Allah Membersihkan Memberikan Bersitan Pada hatimu Karena apa Dan itu Allah Yang memberikan Bersitan Itu Kembalikan Semuanya Kepada Allah Begitu Kadangkala Allah memberikan Jalan kesembuhan Itu Lewat segala sesuatu Yang engkau Sangka Melegakan Melegakan Tetapi Kelegaan Yang utama Karena Keimanan Dan Keikhlasan Mu Itu Jangan disangka Karena makhluk Dulu Karena Kesalahan Tapi Karena Allah Memberikan Jangan ikhlaskan Jangan ikhlaskan Jangan ikhlaskan Dengan Dirimu Orang sakit Menyangka Karena Kesalahannya Setelah bertobat Dari kesalahan Akhirnya Benar Terus Menyangka Sembuhnya Karena Benarnya Bukan Karena Allah Iklahnya Dengan Allah Tidak ada Imannya Putus Yang disangka Karena Salah dan Benar Terpeleset Kedalam Takdir Takdir baik Dan buruk Wabil Qadri Khair Wasarihi Ucapkan Sadari Dari Allah Min Allah Min Allah Paham? Artinya Semuanya Takdir Allah Gitu Bukan begitu Hatimu itu Sadar Tidak Menyangka Itu dari Kesalahanmu Kembalikan Ke Allah Aku Diciptakan Oleh Allah Dengan rasa Sakit ini Aku Tidak Mencari Kesalahanku Tidak Mencari Kesalahan Orang lain Sebab Maghluk Tapi Allah Memberikan Aku rasa Sakit Ikhlas Hatimu Menerimanya Mencari Kesembuhan Bukan karena Kesalahan Ya cari Jalan Minum Obat Atau apa Itu Jadi hidupmu Kedepan Bukan kebelakang Engkau Korek semua Kelakuan Uang sudah Takdir Kok dikorek Paham Oke Gus Paham Paham Gus Oke Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam Warahmatullah Warahmatullah Sedikit Gus Sedikit apa Banyak Banyak Juga boleh Aku Setelah Ketemu Sama Banda Gus Ya Banyak Dari Gus Terus Sampai Saat Ini Saya Tadinya Kalau makan Kan Tiga kali ya Gus Iya Ya Ketemu Nama Si Gus Ini kok makan Saya kok Cuma sekali Pagi doang Nah Kalau malem itu kok Perut saya Ada Ada Kayak Senternya I-I-I-I-L LED gitu loh Kenapa Jadi Nggak kepengen makan Cuman Di dalemnya Ada lampunya LED gitu Kalau Jadi malem ya Nggak bisa tidur Kadang-kadang begitu kok Terang Terus itu kenapa ya Gus Jangan-jangan Pak Sukar Pak Sukino Dari atasnya tak taruh di sebelakang sini Terus Tidak pernah lapar Nah itu Pak Efek sorban putih Pak Serius ini logo saya Aku ngomong Malam gak bisa tidur Dalamnya dalam puletnya Saya akan menjawab Itu Allah memberikan Rasa bahagia Di hati Dari rasa bahagiamu itu Tercemin dalam Jasadmu tidak merasa lapar Karena yang engkau butuhkan Sudah selesai Sudah ketemu ya Gus Setelah itu Lampu center itu Sebenarnya Rasa terangnya Hatimu Dan rasa iklasmu Dalam hidupmu Amin Gus Semua Semua Pemberian Allah Amin 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 Nah itu Dibuat Penerang hidupmu Jangan sampai Terangnya hatimu Tertutup Oleh Dunia ini Apa yang engkau rasakan Apa yang engkau pikirkan Tidak Menutup Hatimu Amin Terangnya hatimu Ikhlasnya hatimu Kepada Allah Amin Terang engkau tempati Rasa Ikhlasmu Amin Amin Hanya di sisi Allah Keikhlasan Dan tempat Kembalimu Dengan selamat Amin Amin Berarti Atau jaduk duit Orang Dukur itu Dukur itu Biasanya makan Peng telur Makan Pengsan Jek Jeloro Ya sudah Situ aja Anu Gus Gus Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam Masiko Kalau saya Kebalikannya Pak Sukino Gus Yang biasanya Makan Sehari Dua kali Sekarang Bisa Empat Sampai Lima kali Gus Itu apa Sangking bahagianya Atau bagaimana ya Gus Mohon penjelasannya Makasih Gus Karena peliharaannya Ikut makan itu Kemarok Kemarok Rewangnya melumangan Rewangnya melumangan Bawaannya mau makan Kaper Mulu gitu Gus Dari Masiko itu Penjelasannya Penjelasannya Seperti ini Sebelumnya Hidupnya Di dunia Selalu Bingung Beban Pikirannya Banyak Makan Hanya untuk Syarat hidup Saja Tidak pernah Merasakan Nikmat Sekarang Karena hatinya Sudah ikhlas Pada ketentuan Segala sesuatu Terasa Nikmat Termasuk Makanan Oke Alhamdulillah Irohbil Alhamdulillah Siap Laka Bedanya Dengan Pak Sukino Pak Sukino itu Hidupnya Sudah Tidak Terbebani Jadi Makan Sudah Biasa Kehidupan Sudah Biasa Tinggal Mencari Jalan Untuk Dekat Dengan Tuhan Setelah Tercapai Makanannya Tinggal Sedikit Bahagianya Yang Banyak Pada Akhirnya Sama-sama Mempunyai Keimanan Sama-sama Mempunyai Keikhlasan Di hadapan Allah Paham? Saya harus Balik Mbak Paham Gus Makasih Gus Penjelasannya Oke Cocok Cocok Gus Tanya Gus Tanya Gus Oke Tanya Tanya Sama Suara Yes Gus Yes dari Teddy serius makanya enggak, yes yes itu kan relax rela bahagia frekuensi terendah pada kebahagiaan bersama Allah dan rasa syukurnya itu namanya yes selamat menikmati